hai 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 halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama Bang Samson Jawa yang punya channel diso channel Ewongkatro Oke sahabat-sahabat semuanya untuk memenuhi salah satu request dari subscriber Bang Samson sepulang sedang kerja saya langsung mampir ke lahan untuk melihat beberapa pohon ulmus dan langsung saja kita nanti tanyakan kepada beliunya Pak Bowo yang sedang merawat pohon-pohon di ground ini disini ada ulmus dan komple sekali Oke tanpa buang waktu lama langsung saja kita eksekusi cekidong ini ada beberapa bahan di bonsai ulmus yang ada di ground ini untuk gerak dasarnya itu sudah bagus-bagus semua ini juga yang mau membuat gerak dasar ini juga Pak Bowo semuanya ini Oke kita cari dimana sosoknya Pak Bowo ini coba kita telusuri di lahan ground ini yuk kita cari aja ya mudah-mudahan orangnya sedang ada di sini Oke wah ini kelihatannya ada ada selang kemungkinan lagi niram jadi kita telusuri aja selangnya nyampe dimana pasti disana ujungnya itu ada Pak Bowo ya maaf ada suara gombreng-gombreng karena disini itu dekat dengan sawah ada yang lagi tunggu Mano tunggu Mano apa apa tunggu Paris yang bener jadi seperti ini dekat sawah jadi ada suara gombreng-gombreng ya kita urut saja selangnya ini nyampe mana waduh gombreng-gombreng ya kita urut selangnya ya ketemu itu itu sosoknya Pak Bowo itu yang lagi ngerawat bahan bonsai yang ada di lahan groundnya Bapak Teguh ini beliau ini juga trainer selamat sore iya Alhamdulillah ini sosoknya Pak Bowo seperti ini tulisannya pasukan anti-prei kerja terus ya jadi Bang Samson ini dalam komen itu ada pertanyaan yang intinya mengenai bahan bonsai ulmus dalam pertanyaan itu bagaimana cara menghidupkan awal dari dongkelan kemudian yang pertanyaan kedua apakah ulmus bisa di-speak mau di jawab yang pertama kalau dongkelan dongkelan Pak Pengkia ya dongkelan itu yang penting kan itu kan ya paling enggak dongkelan itu kalau ulmus itu kan bahan luar otomatis sudah memang digron kan gitu memang betul-betul ditanam kalau Indonesia itu namanya langitan ya langitan itu ada tapi agak jarang di tempat kita itu ya tetap kita ambil gitu kita kalau bisa dilihatkan tanahnya itu ya juga ikut gitu ada tanah tanahnya kalau enggak ada tanahnya ya agak-agak berat kalau itu langitan kalau umus itu kan otomatis sudah tanaman lebih jaya itu kan ya tetap biasa Pak Pengli ya biasalah kita puter diikutkan tanahnya sedikit itu terus di tanam dalam pot atau di wadah pokoknya lah pot pasti juga bisa terus diteduhkan dan jaga kelembaban kelembaban tanah terus diteduhkan yang penting diteduhkan dulu kalau perlu sungkup memang perlu disungkup kalau memang kemungkinan gitu parahnya seperti ini gitu kalau umus bisa disetek cuman bisa cuman biasanya yang seligi kalau yang agak besar agak susah jadi bisa dikatakan gimana ya seribu satulah bejan-bejan itu kalau setekan batang besar satu lengan satu apa jempol tangan itu kalau setek itu juga bisa cuman saya salamikan yang kecil satu liji itu jadi sebenarnya ulmus yang lokal itu memang ada ya ada itu kalau daerah sini namanya langitan itu kan yang hampir mirip itu langitan terus ulmus ulmus daun besar daun tanggung dan kecil itu mikro terus jelkova itu selakova itu namanya kan macam-macam orang kasih nama itu itu hampir sama mirip punya sama cuman kalau jelkova itu selakova itu kan selisih daunnya cuma selisih daun kalau pohon yang datang itu perakaran Oh ya jadi kalau memang yang dong dia dapat dongkelan dari alam berarti yang lokal itu ya pengatuan saya Pak Pongli ya karena ulmus itu kan bukan Indemik Indonesia ya itu kan dari tanaman luar ya yang asli Indonesia itu namanya langitan itu ya tapi nama latirnya saya kurang tahu coba cari bahwa Google ya 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 ada hampir mirip daunnya mirip cuman agak tipis tapi besar-besar tapi pohonnya ya ada itu dulu pernah itu ikut dong dongkel itu dan kali itu ya beli tapi dan itu memang itu langitan itu ya memang mirip mirip sekali hampir apa selisihnya cuman daunnya ada itu dongkelannya ya sama proses penamanan dangkel ulmus itu sama gitu sama sama seru juga mirip-mirip dikit lah pokoknya seperti itu jadi harus perlu disungkup kemudian diteduhkan kemudian untuk media Pak Bowo media itu kan macam-macam bisa pasir kali itu bisa ya pasir kali itu pakai yang ada latri lah ya itu bisa terus pakai pasir malang juga bisa pakai tanah biasa pun bisa kalau saya media tanam itu metan itu enggak enggak mengharuskan kalau sekarang itu saya sukanya pelah pakai muntilan Pak Oh ya Oh ya Oh ya onotokone lah jadi seperti itu sahabat yang telah bertanya kepada Bang Bang Samson tapi Bang Samson begitu ragu memang Bang Samson harus mencari yang lebih tahu lah yang lebih senior mengenai tanaman kemudian untuk setek itu Ulmus itu memang perbandingannya hampir sembilan 85% lah untuk disetek itu pun kalau yang sebesar lidi mungkin masih muda itu masih bisa Pak ya kalau yang sudah gede kemungkinan kecil untuk hidup untuk hidupnya agak susah lah ya itu apa itu Ulmus ya jenis Ulmus Oh ya Oke terima kasih Pak Bowo atas bantuan jawabannya Kak jadi Bang Samson ini kadang-kadang di komen itu ada pertanyaan mengenai bahan bonsai bahan dongkelan dan lain-lain jadi Bang Samson itu juga seneng karena ada yang bertanya berarti ada respon dari penonton gitu terima kasih Pak Bowo selamat sore selamat sore Pak Pongli oke demikian tadi sahabat-sahabat semuanya penjelasan dari Pak Bowo mengenai bahan bonsai Ulmus yang bila-bilain Bang Samson dari kerja langsung kesini ke kebun nyari Pak Bowo untuk menjawab satu pertanyaan sebab terus terang saja Bang Samson juga dalam hal bonsai itu juga masih belajar jadi kalau memang sahabat-sahabat ada yang perlu ditanyakan tanyakan semuanya jadi Bang Samson itu kalau memang ragu untuk menjawab mencari narasumber yang cocok untuk jawaban subscriber Bang Samson oke kurang lebihnya minta maaf bila itu kembali terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye semangat